Selamat pagi teman-teman yang berbahagia Ada beberapa hal yang sebenarnya tabu untuk dilakukan dalam pergaulan sehari-hari Misalkan ini teman-teman, sering kita jumpai kita ada seseorang kawan yang menyuruh teman yang lainnya untuk beribadah Atau sembahyang misalkan, atau pergi ke gereja misalkan Hal seperti ini sebenarnya tidak perlu dilakukan ketika kita sadar bahwasannya keyakinan atau agama itu adalah ranah yang sangat privat Artinya itu adalah sebuah keyakinan yang orang lain sebenarnya tidak tepat untuk masuk di dalamnya Walaupun kita saudara misalkan, atau kita teman dekat misalkan Sebenarnya tidak tepat ketika kita mencampuri urusan-urusan yang sifatnya kepercayaan Atau bersifat pribadi Seperti keyakinan, kemudian agama, dan lain sebagainya Apalagi menyuruh-nyuruh kawan kita untuk melakukan keyakinannya Atau melakukan ibadahnya dan lain sebagainya Itu sebenarnya tidak tepat Walaupun maksudnya mungkin baik ya Maksudnya baik Tetapi itu adalah membuat orang lain merasa terintimidasi dalam hal keyakinan dan kepercayaan Dan sebaiknya itu tidak dilakukan oleh kita Karena agama, kepercayaan, keyakinan itu adalah ranah yang sangat pribadi Ranah privat Yang kita tidak boleh masuk di dalamnya Itu adalah sebuah pelanggaran etika Pelanggaran moral dan tidak seharusnya kita lakukan Kepada teman kita, kepada saudara kita, dan lain sebagainya Selama ini kita merasa menjadi orang baik Atau orang benar Bahkan dalam hal berkeyakinan dan beragama sekalipun Sehingga menilai orang lain itu harus sesuai dengan keinginan dan harapan kita Nah inilah hal-hal yang sebenarnya harus kita kritisi Harus kita introspeksi diri Benarkah hal-hal yang demikian itu? Karena ini sering terjadi yang menimbulkan intoleransi di masyarakat kita Atau di dalam pergaulan kita Bersosial, bermasyarakat, dan bernegara Selama ini ada anggapan bahwa Keyakinan itu Lalu kita paksakan kepada orang lain Kepada pihak lain Bahwa seolah-olah keyakinan kita itu yang paling benar Teman-teman yang berbahagia Kepercayaan atau keyakinan Itu adalah bersumber dari dalam Itu adalah hak pribadi masing-masing Yang itu tidak bisa kita paksakan kepada siapapun Walaupun itu kepada orang terdekat kita sekalipun Atau kepada anak-anak dan istri kita sekalipun Karena itu sifatnya adalah pribadi Sifatnya adalah sebuah keyakinan Yang namanya keyakinan Atau yang namanya kepercayaan Itu adalah bersifat abstrak Ia berada di dalam ranah batin Artinya hal-hal demikian Bisa jadi sebuah kebenaran Namun bisa juga bukan sebuah kebenaran yang mutlak Namanya saja keyakinan Namanya saja kepercayaan Namanya saja sebuah iman Itu artinya setiap individu Setiap diri Setiap orang itu mempunyai Keyakinan dan kepercayaan Serta iman yang mungkin sangat berbeda Ambil contoh sekarang misalkan Walaupun agama seseorang itu sama Kepercayaan seseorang itu sama misalkan Bahkan nabinya sama Kitabnya sama Namun dia dalam imajinasi dia Tentang yang dia percaya itu pasti berbeda-beda Makanya tidak heran Dalam setiap keyakinan pun Atau setiap dogma agama pun Itu banyak sekte-sekte Banyak aliran-aliran Banyak cabang-cabang Yang itu membedakan antara satu dengan yang lainnya Artinya apa? Artinya keyakinan itu Atau iman itu Tidak bisa kita paksakan kepada pihak lain Karena setiap kepala Pasti mempunyai Interpretasi yang Berbeda-beda Jadi ranah Batin Itu adalah ranah yang Harusnya Masuk ke dalam diri masing-masing Dan itu tidak bisa Paksakan kepada Pihak lain Itu adalah ranah-ranah yang Sifatnya sangat pribadi Yang itu tidak bisa kita Paksakan kepada orang lain Kepada pihak lain Walaupun kepada orang terdekat sekalipun Jadi Masalah kepercayaan Masalah iman Masalah Ibadah itu adalah Hak individu Hak pribadi Yang itu berada dalam ranah yang privat Jadi tidak perlu kita Memaksa orang lain Atau memaksa pihak lain Atau bahkan menyarankan pun Atau menasihati itu sebenarnya Tidak tepat Atau kurang tepat Lebih baik kita menasihati diri kita sendiri Memperbaiki diri kita sendiri Sehingga orang lain itu Bukan terpaksa melakukan itu Tidak karena keterpaksaan Tetapi karena kesadaran Yang tumbuh dari dalam Yang lebih elok kita lakukan adalah Menunjukkan sikap-sikap Perbuatan Kita kepada orang lain Tingkah laku kita kepada orang lain Itu jauh lebih Elegant Daripada memaksakan dogma Atau kepercayaan Atau sistem Apapun yang kita keyakini kepada Orang lain Bahkan mempengaruhi orang lain Agar sesuai dengan keyakinan kita Itu adalah sesuatu hal yang tidak elok Demikian teman-teman Perbincangan sekilas pagi ini Salam bahagia Sukses buat anda semua Rahayu